Intro Halo selamat pagi, berjumpa lagi dengan podcast kesehatan rumah sakit dokter Sutyono Blora Perkenalkan nama saya dokter Trisnarski Prastiyo, seorang dokter inersif di rumah sakit Sutyono Blora Pada hari ini saya akan membawakan podcast dengan tema yang cukup menarik Yaitu osteoartritis dalam sudut pandang rehabilitasi medik Dan pada pagi hari ini, sahabat Sutyono, saya ditemani oleh narasumber yang tentu saja berkompeten dalam hal ini Selamat datang, Dr. Guntur Wibowo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Selamat pagi, sahabat Sutyono, saya Dr. Guntur Wibowo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Yang bertugas di RSUD Dr. Sutyono Blora Terima kasih dokter sudah bergabung dengan podcast kita pada hari ini Tentu ini ya, spesialisnya cukup unik ya Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi gitu Kayaknya agak jarang ditemui gitu Tapi sebenarnya kalau di Kota Kota Persesan sudah banyak ya ke spesialis ini Dan di kota-kota yang menengah pun juga sudah ada Kalau boleh tahu dokter, untuk spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini disingkat SPKFR gitu ya Iya betul Ini menangani apa sih atau apa sih sebenarnya yang dilakukan di rehabilitasi medik? Oke, terima kasih pertanyaannya Ini memang belum populer ya untuk kedokteran fisik dan rehabilitasi Kalau dulu itu kita nyebutnya rehabilitasi medik Tetapi istilah itu sudah diganti dengan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya Jadi pelayanan kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah pelayanan kesehatan ya Dengan gangguan fisik dan gangguan fungsi yang diakibatkan karena suatu penyakit atau suatu cedera Yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional pasien ya Jadi kita kalau rehab medik itu bicara tentang kemampuan fungsional ya dari pasien ya Sederhananya seperti ini Misalnya ya ada orang dengan struk ya Orang dengan struk itu akan mengalami gangguan fungsi berjalan ya Karena dia ada kelemahan anggota gerak ya Kemudian ada gangguan fungsi bicara ya Mungkin dia pelo atau malah nggak bisa bicara ya Kemudian bisa juga gangguan fungsi menelan ya Karena kelemahan dari saraf menelan ya Yang menyebabkan kelemahan dari otot-otot menelan itu sendiri ya Kemudian gangguan fungsi untuk melakukan aktivitas sehari-hari Misalnya pakai baju, makan, kemudian menulis ya Bisa dibayangkan ya rehab itu kompleks Kita bicara tentang gangguan fungsi Misalnya nih ada seorang guru ya Dia terkena struk dengan kelemahan anggota gerak kanan gitu Dan kekuatannya menurun, cukup menurun Sehingga dia tidak bisa bangun ya Kemudian ada kelemahan anggota gerak Jadi tidak bisa jalan, tidak bisa menulis Padahal guru dalam sehari-harinya harus banyak menulis ya Maka tugas seorang dokter rehab medik adalah Membuat suatu program terapi Gimana bisa membuat pasien ini kembali Bisa mobilisasi dari latihan duduk Kemudian latihan bangun, kemudian berdiri Kemudian menguatkan anggota gerak ya Kalau ada gangguan bicara kita juga akan melatih ya Supaya bisa bicara lagi ya Artikulasinya yang dari pelo Supaya bisa lebih jelas lagi Kemudian gangguan menelan Gimana supaya dia kalau menelan tidak tersedak lagi Jadi rehabilitasi medik itu adalah sebuah tim Yang ketuanya adalah dokter rehab ya Kemudian di bagian dari rehabilitasi medik itu Anggota tim rehab itu meliputi Fisioterapi, kemudian terapi okupasi Terapi wicara ya Kemudian psikolog dan satu lagi Ortotik prostetik ya Jadi kalau rehab medik itu Pasien datang diperiksa oleh seorang dokter rehab medik Kemudian melakukan assessment dan pemeriksaan Dan seorang dokter rehab medik akan membuat Program terapi untuk pasien Yang sifatnya individual gitu ya Lihat dari kondisi pasien Kemudian program terapi ini Yang akan dijalankan oleh Anggota tim yang lain Seperti tadi Fisioterapi, terapi okupasi Terapi wicara, psikolog ya Empat ini kita sudah punya di RSUD plura ya Satu lagi yang belum punya kita ortotik prostetik ya Jadi ortotik prostetik itu seperti Kita buat Ada pasien nih Fraktur, kemudian mengharuskan dia amputasi gitu kan Jadi Kita akan membuat kaki palsunya nih Membuat kaki palsu Kemudian kita fitting Kemudian melatih Supaya dia jalan lagi ya kan Gangguan fungsinya Gangguan fungsi berjalan Gak bisa jalan karena udah diamputasi kakinya Nah tugas rehab yaitu Wah ini Masih muda Kekuatannya masih cukup untuk bisa jalan Oke kita buatkan kaki palsu Kita lakukan fitting Setelah fitting kita latih jalan Ya pada akhirnya apa Dia bisa berjalan lagi ya Seperti seorang guru yang awalnya dia gak bisa nulis Gimana supaya dia bisa nulis lagi ya Gimana dia bisa mengajar lagi dengan bicara gitu Gak bisa membayangkan ya Seorang guru yang mengajar harus bicara Harus menulis tiba-tiba gak bisa berjalan Tiba-tiba gak bisa bicara Artinya apa ini Ya mengancam kehidupan perekonomian keluarganya Nah disitulah pentingnya rehab medik Karena kita bicara tentang fungsi dari pasien tadi Oke gitu ya sekilas ya Oke tidak sekilas dokter Cukup panjang dan menarik ternyata Rehab medik itu punya fungsi yang penting ya Punya peran yang penting terhadap pasien Setelah terkena beberapa penyakit dan kalau Gia tadi ruang lingkupnya pun juga luas ya Dari anak-anak sampai dewasa sampai lansia pun juga Ada pasien-pasien yang ditangani oleh rehab medik juga ya dokter Oh betul sekali Karena memang pasien-pasien kita dari semua umur Bahkan termasuk bayi yang baru lahir ya Sering kita tangani dari spesialis anak Mengirim ke kita bayi baru lahir dengan refleksmen menghisap ya Yang masih belum bisa Jadi bayi lahir kemudian belum bisa menetek Belum bisa menyusu Ini kan jadi resiko Kalau bayi ini dipulangkan segera Dia sementara belum bisa minum Dia akan resiko dehidrasi panas Akhirnya masuk lagi ke rumah sakit Jadi disini kerjasama dengan dokter anak juga baik Jadi ada pasien baru lahir Belum bisa menetek Kita akan lakukan dari bagian rehab Untuk stimulasi menelan Stimulasi oromotor Terus kadang bayi baru lahir Kebetulan ada sidra dari fleksus brachialis Karena disproporsi kepala panggul dan segala macam Jadi lahir tapi tangannya tidak bisa digerakkan Itu juga kita dada pasiennya seperti itu Jadi sudah bisa kita lakukan rehabilitasi medik Sampai pasien lansia Pasien lansia banyak kita Kita paling banyak pasien lansia Ada stroke Salah satunya yang kita bahas hari ini Osteoartritis ini kan banyak pada lansia Oke Masuk ke tema kita pada hari ini ya dokter ya Osteoartritis ini Mungkin kalau secara awam ada yang belum paham Tapi sebenarnya penyakit ini banyak dijumpai ya Terutama pada kaum lansia Apa sih sebenarnya osteoartritis itu dokter? Oh ya Osteoartritis ini Banyak ya pada lansia ya Kejalannya paling sering nyeri lutut Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif ya Yang berkaitan dengan kerusakan pada kartilago sendi Itu pengertian sederhananya Kalau sama aromatik itu sama nggak dok? Beda ya beda Kalau osteoartritis dia lebih ke sendi-sendi besar Sendi-sendi penopang berat badan Ya seperti sendi lutut, sendi pinggul Kemudian sendi tulang belakang, vertebra ya Bisa juga di ankle sama di tangan Ya kalau aromatik itu dia ke sendi-sendi yang kecil Dan biasanya dia dua sisi ya Dan aromatik itu bisa kena pada usia yang lebih muda Ya kalau osteoartritis di usia-usia yang paling banyak di atas 50 tahun Tetapi bisa juga di usia yang lebih muda Biasanya karena ada riwayat sidra lutut sebelumnya Sehingga memacu terjadinya osteoartritis di usia yang lebih muda Jadi untuk yang lebih sering terkena itu tadi Umumnya usia lanjut ya Tapi usia muda bisa juga Tapi kalau ada faktor resikonya Kalau faktor resiko yang lain apa dokter? Selain usia kemudian tadi terkena sidra sebelumnya pada bagian sendi Ya jadi faktor resikonya bisa intrinsik atau ekstrinsik ya Yang ekstrinsik itu dari pasiennya sendiri Misalnya dari tadi pertama dari usia ya Kemudian jenis kelamin ya Kemudian genetik ya Bakat genetik ya Yang ketiga dari obesitas ya Tiga ini ya Jadi usia lebih dari 50 tahun itu lebih beresiko Kemudian jenis kelamin ya Wanita Wanita itu lebih beresiko ya di atas 50 tahun ya Karena terutama sudah mulai menopaus ya Produksi dari cairan sendi lutut juga sudah mulai berkurang ya Kemudian genetik ya ini nggak bisa dihindari Biasanya memang ada faktor dari orang tuanya Yang keempat ini obesitas ya Karena obesitas itu join loadingnya Jadi sendi-sendi itu bekerja lebih keras ya Lebih keras untuk menopang berat badannya itu tadi Ya oke Itu dari sisi intrinsik ya Ekstrinsik itu dari faktor pekerjaan ya Misalnya kesehariannya dia sering Angkat junjung ya Angkat-angkat berat ya Atau Dia kerja di lantai 3, lantai 4 Tapi nggak ada lift Dia naik turun tangga Ini beresiko juga untuk terkena osteoartritis Ya Jadi kemudian Yang tadi cedera ya Ada resiko terkena osteoartritis Di belakang hari Karena pernah cedera atau trauma di bagian lututnya Lumayan ya Lumayan ya ternyata ya Salah satunya yang menarik nih Obesitas nih Kelebihan berat badan Ini kan fenomena sekarang banyak ya Yang obesitas itu Jadi hati-hati nih teman-teman Sahabat Sutiwono yang mungkin obesitas Atau kelebihan berat badan Jadi faktor resiko Salah satu faktor resiko terkena osteoartritis Jadi mungkin harus mulai diet Mengurangi berat badan ya dokter ya Ini mudah diucapkan ya Tapi sulit dilakukan ya Iya betul Oke Mungkin nih dokter Untuk yang berikutnya Osteoartritis ini tadi kan Mungkin orang yang nyeri-nyeri sendi Sakit pada sendinya itu Nggak langsung datang ke rehametik ya Ini biasanya kan dia datang ke Mungkin penyakit dalam dulu Atau mungkin ke dokter tulang dulu Atau dokter syarat dulu Tentu ini suatu penyakit yang butuh Kerjasama Antar bidang tersebut Mengapa Osteoartritis ini perlu dokter Dilucuk ke rehametik Ya sekali lagi rehametik itu Berkaitan dengan kemampuan fungsional pasien Kalau tadi pasien stroke Ada gangguan fungsi berjalan Gangguan fungsi bicara Gangguan fungsi menelan Gangguan melakukan aktivitas sehari-hari Demikian juga pada pasien dengan Osteoartritis Ya pada pasien osteoartritis Bisa terjadi nyeri Ya kemudian gangguan fungsi berjalan Ya kemudian gangguan Melakukan aktivitas sehari-hari Misalnya dari Duduk kebangun Ya kemudian gangguan Keseimbangan Ya karena dia nyeri Ya karena orang dengan osteoartritis Itu jalannya seringkali Tidak seimbang Ya karena dia nyeri Di satu sisi Kalau kita nyebutnya Antal gigit Ya Jadinya resiko jatuh Juga ada Ya jadi gangguan tadi ya Gangguan nyeri Gangguan fungsi berjalan Gangguan fungsi melakukan Aktivitas sehari-hari Ya karena ada nyeri Sama kekakuan Dari sendi lutut itu sendiri Tujuannya ini ya Ternyata untuk Sama tadi ya Mengembalikan fungsi ya Betul Mengembalikan fungsi Yang tadinya Susah berjalan Jadi bisa berjalan Yang gak bisa bekerja Jadi bisa bekerja kembali Betul Kalau untuk Terapinya dokter Yang dilakukan apa saja sih Di rehabilitas simetik Terkait osteoartritis ini Oke Kita bicara terapi Sejarah general dulu ya Untuk osteoartritis itu Terapinya ya Meliputi medikamentosa Obat ya Kemudian non-medikamentosa Ini yang rehabilitasi medik Kemudian ada juga Terapi dengan operasi Jadi kita secara komprehensif Secara holistik Melibatkan Banyak disiplin ilmu Kalau dari medikamentosa Itu dari dokter Spesialis penyakit dalamnya Kemudian yang non-medikamentosa Dari kita Bagian rehab medik Yang ketiga operasi Ya operasi itu dilakukan oleh dokter Ortopedi Ya Kalau dari bagian kita Rehab medik Sebenarnya tujuan dari melakukan Terapi rehab medik ini Yang pertama ya Mengurangi nyerinya Ya Kemudian yang kedua Untuk meningkatkan lingkup gerak sendi lutut Seringkali orang dengan OA Ini ada Kekakuan Atau stiffness di lututnya Jadi kalau ditekuk gak bisa penuh Ya Kemudian Diluruskan juga gak bisa penuh Ini udah menimbulkan gangguan fungsi Ya Kemudian ada deformitas Mungkin ada yang bentuknya O Ya lututnya Ada yang bentuknya X Itu udah timbul Deformitas Ya Kemudian Meningkatkan kekuatan otot Penopang dari lutut Ya Jadi Ada otot Di paha kita Yang paha depan ini Otot quadricep namanya Jadi otot quadricep ini Dia akan Sebagai Penopang dari lutut Istilahnya Korset alaminya lutut Gitu Kalau otot ini Lemah Ya Maka Lutut akan tidak stabil Dan nyeri Ya Makanya Ini seringkali kita jumpai Kalau Dokter Trisna Lihat pasien-pasien Osteoartritis Lihat aja Paha bagian depan Ya Istilah Istilah orang dora itu Dekok gitu Dekok ya Atau atropi Hipotropi Dari otot-otot depan Makanya ini juga Kita akan latih Latih Untuk kekuatannya Ya Kemudian Dari bagian rehab Sekali lagi Ada ototik prostetik Ya Pada lutut yang nyeri Ini akan kita pasangkan Knee support Atau deker lutut Ya Itu untuk stabilisasi lututnya Terus mengurangi nyeri Ya Terus kalau ada gangguan keseimbangan Kita akan latih pasien dengan alat jalan Alat bantu jalan yang sesuai dengan kondisi pasien Kan banyak ya alat bantu jalan Ada tongkat dengan kaki 1 Tongkat dengan kaki 3 Tongkat dengan kaki 4 Atau walker yang bentuknya U Ya Itu nanti Ada Pilihan masing-masing Ya Jadi Rehab itu Terapinya seperti itu Ya Mau dibahas satu-satu Oke Iya mulai dokter Tadi disebutkan ya Ada medica mentosa Dan non medica mentosa Medica mentosa Mungkin bahasa awamnya Dikasih obat batat ya Anting nyaris Anting nyaris Seperti itu Tapi ternyata Untuk pengobatan osteoartitis ini Tidak cukup Hanya dengan memberikan Anting nyari Tapi juga perlu Terapi-terapi latihan Seperti yang diberikan di Rehamedic Di Rehamedic tadi ya dokter ya Kalau di Rehabilitasi medik itu sendiri Tadi itu ya Ada bermacam-macam latihan Itu dikerjakan di Sini semua Atau ada juga yang Istilahnya latihan di rumah Gitu dokter Latihan untuk Pasien osteoartitis Meliputi latihan Lingkup gerak sendi lutut Untuk mencegah kekakuan Atau untuk mengurangi Kekakuan Kalau sudah terjadi Kaku atau stiffness Kemudian latihan Penguatan otot Quadricep ya Terutama Kemudian ada latihan Juga untuk aerobik Atau endurance Karena Kemampuan untuk Kardiorespirasi pasien Untuk pasien-pasien Dengan osteoartitis Ini juga Kebanyakan turun banget Karena kebanyakan Obesitas Gemuk Sedentary Tidak pernah latihan Ya karena apalagi Ada nyeri Waduh udah Dia jadi udah Males olahraga Males ngapa-ngapain Yang ada nanti Penyakitnya semakin berat Berat badannya juga Semakin berat Ya ini juga Justru akan jadi Memperberat pasien Ya Untuk latihan Di rehab medik Jadi latihan itu Akan dipandu oleh Fisioterapis Dengan persepan Dari dokter Rehab medik Sebenarnya Latihan tadi Misalnya Latihan lingkup gerak sendi Latihan lingkup gerak sendi Itu ya Kalau untuk lutut Kan ada meluruskan Extensi Kemudian menekuk Flexi Jadi latihan Meluruskan Dan latihan menekuk Latihan meluruskan Menekuk Bisa diulang Sampai 8-10 kali Istirahat Kemudian dilakukan lagi Latihan itu Bisa 3-5 kali Repetisinya Dan pagi Dan sore Latihan ini Akan didampingi oleh Fisioterapis Dan pasien Bisa mempraktekan Di rumah Kemudian Latihan Strengthening Strengthening itu Penguatan Latihan Penguatan itu Sifatnya Dengan beban Karena ada Resisten Ada resistensinya Ada pasien-pasien tua Dengan kemampuan Fungsional yang terbatas Untuk latihan Strengthening ini Tidak mudah Jadi Terutama Latihan di paha depan Atau ini Quadricep Gerakan dari otot Quadricep Atau otot paha depan Adalah dengan Misalnya posisi duduk Kemudian Lututnya diluruskan Bisa dicoba Dipegang otot depan Coba diluruskan Kenceng tidak otot yang dipegang Posisi kaki lurus Posisi kaki lurus Ada gerakan otot Itu otot Quadricep Kita bisa tahu Oh ini Ternyata dengan ini Pertama memang Kalau untuk beban Pada orang tua Ini cukup sulit Karena Belum terbiasa Jadi Beban pertama Yang kita Kasihkan pada pasien Beban dari gravitasi Dulu aja Tidak usah muluk Dengan posisi duduk Kemudian Kaki Lutut Diluruskan Satu Ditahan Lima detik Kemudian turun lagi Dua Dalam posisi lurus Ditahan Lima detik Diluruskan Ditekuk lagi Itu bisa diulang Lima kali Diulang lima kali Lakukan pagi dan sore Itu sudah termasuk Latihan untuk Memperkuat otot Quadricep Jadi latihannya sederhana Mudah bisa dipraktekan Di rumah Bisa sambil nonton TV Bisa sambil nonton Sinetron Latihan Jadi latihan itu Jangan dianggap Beban Mungkin Latihan yang paling mudah Dengan sepeda Karena dengan sepeda itu tadi Kita bisa dapet dua Pertama Latihan lingkup gerak sendi Lutut Jadi posisi Sedelnya Ditinggikan Jadi waktu Kita mengayuh Kaki bisa Ada posisi lurus penuh Kemudian ada nekoknya Lurus Nekok Lurus Nekok Nah itu termasuk latihan Untuk lingkup gerak sendi Kemudian ada gerakan Mengayuh sepeda Ya Apalagi kalau sepedanya Distel Dengan sedikit beban Ya Jadi Bisa memperkuat Otot bahannya juga Jadi latihannya apa Sederhana Sepeda Ya Kalau takut di jalan Ya pakai sepeda Statis Ya dokter Nari ya Tadi salah satunya Menggunakan sepeda Sepeda statis Itu tentu Salah satu alat-alat Yang sudah tersedia ya Di fasilitas di sini ya Di RSUD Sederhana Kalau boleh tahu dokter Di rumah sakit ini Sudah ada fasilitas Alat apa saja sih Yang digunakan untuk Baik untuk latihan Rehabilitasi medik Maupun juga untuk terkait Untuk penanganan osteoartritis Ya salah satu tujuan untuk Pasien dengan osteoartritis Adalah mengurangi nyeri Ya Kita punya beberapa modalitas Untuk mengurangi nyeri Ya di sini Jadi kita sudah punya laser Ya Laser ini tujuannya Untuk mengurangi peradangan Kemudian mengurangi nyeri Kemudian meningkatkan sintesis kolagen Ya ini Perlu banget untuk pasien Ya Kemudian kita punya infrared Infrared itu Pemanasan Supervisial ya Jadi Memberi rasa nyaman Pada pasien Kemudian mengurangi nyeri Ya Kemudian juga Dengan terapi panas Elastisitas jaringan Elastisitas sendi Akan lebih meningkat Sehingga Sebelum dilakukan latihan Kita lakukan Pemanasan dulu Penyinaran Ya Dengan terapi panas Jaringannya lebih elastis Sehingga Waktu latihan Ditekuk dan diluruskannya Sendinya bisa Lebih elastis Bisa lebih mudah Dan harapannya Tidak kaku Karena Kalau tidak pernah dilatih Lama-lama Stiffness Ya Terus Kontraktor Ya Kontraktor itu Sudah Tidak bisa Nekuk sama sekali Sudah Permanen Kemudian kita Punya lagi Untuk terapi panas Ada Microwave Diathermy Ini pemanasan Yang lebih dalam Kalau tadi Supervisial Infrared Ini lebih dalam Jadi bisa Kena daerah Yang lebih dalam Dari lutut Ini juga sama Bisa untuk Mengurangi nyeri Kemudian untuk Mengurangi spasme Di otot-otot Di sekitar lutut Kemudian kita Punya Ultrason Diathermy Ultrason Diathermy Itu Pemanasan Dalam Bisa Untuk Ketebalan Di bawah kulit 5-8 cm Dengan Area Yang terbatas Bisa Untuk Mengurangi Peradangan Dan juga Mengurangi Nyeri Ini Ada Di rumah sakit Kita Selain terapi Latihan Masalahnya Apa Pada pasien Osteoartritis Pertama Nyeri Untuk Mengatasi Nyeri Kita pakai Modalitas Itu Tadi Mengurangi Nyeri Kemudian Ada Keterbatasan Lingkup Gerak Sendi Kita Dengan Latihan Kemudian Ada Hipotropi Pada otot Cladricep Ini Juga Dengan Latihan Jadi Kita Lihat Problemnya Apa Terus Kita Cari Solusinya Apa Di Rehab Seperti Itu Terus Kita Lihat Ada Pasien Dengan Gangguan Keseimbangan Kita Lakukan Up and Go Test Jadi Pasien Duduk Di Kursi Yang Ada Pegangannya Pada Jarak 3 Meter Dia Berdiri Jalan 3 Meter Kemudian Kembali Ketempat Duduknya Dari Situ Kita Bisa Menilai Keseimbangan Pasien Bagus Atau Nggak Kemudian Kalau Dia Waktu Yang Ditempuh Lebih Dari 20 Detik Ini Kita Tahu Ini Ada Resiko Jatuh Pada Pasien Jadi Kita Akan Advise Ke Tungkat Kemudian Kita Pakai Dekker Dekker Lutut Untuk Ngurangi Nyeri Pada Saat Jalan Jadi Terus Latihan Kuadricep Latihan Kuadricep Ini Penting Sekali Beberapa Pasien Kita Yang Dengan Osteoatritis Banyak Yang Berhasil Terapi Non Medicament Tosa Yang Paling Efektif Itu Adalah Ternyata Terapi Latihan Beberapa Pasien Kita Bisa Dengan Hasil Yang Bagus Karena Pasien Rajin Latihan Dia Kakunya Berkurang Kemudian Nyerinya Berkurang Karena Otot Penopang Lututnya Lebih Kuat Kemudian Dia Ada Yang Banyak Yang Berhasil Menurunkan Berat Badan Sampai 4-5 Kilo Jadinya Kita Juga Edukasi Pasien Untuk Hidup Lebih Sehat Ya Selain Harus Tentunya Harus Periksa Dulu Supaya Bisa Dibantu Untuk Menentukan Terapi Yang Tepat Untuk Pasien Sesuai Tiap Pasien Mungkin Berbeda Ada Karakter Khususnya Ada Yang Karena Masalah Obesitasnya Ada Yang Karena Masalah Masalah Lain Oke Dokter Tadi Sempat Disebutkan Kadang Ada Kasus Tentu Osteo Atletis Itu Perlu Sampai Dioperasi Nah Itu Kira-kira Yang Sampai Yang Seperti Apa Pasien Osteo Atletis Yang Seperti Apa Yang Perlu Dioperasi Itu Ya Jadi Sekali Lagi Kita Penanganannya Adalah Komprehensif Melibatkan Multidisiplin Dari Dokter Penyakit Dalam Dokter Rehab Kemudian Dokter Ortopedi Pada Beberapa Pasien Yang Perlu Dengan Operasi Ini Dengan Gangguan Fungsi Yang Tidak Membaik Dengan Terapi Obat Dan Terapi Rehabilitasi Medik Dengan Deformitas Bentuknya Sudah O Atau X Yang Parah Kemudian Kesulitan Jalan Kalau Kita Lihat Radiologinya Biasanya Ini Sudah Masuk Grade Tiga Atau Grade Empat Jadi Celah Sendinya Hampir Tidak Kelihatan Jadi Udah Osteofitnya Banyak Dan Besar Kemudian Celah Sendinya Sudah Menutup Ada Deformitas Dengan Terapi Obat Dan Terapi Rehabilitasi Medik Ini Sudah Tidak Ada Perbaikan Pilihan Terakhir Kita Mengirim Ke Dokter Ortopedi Untuk Dilakukan Operasi Dan Disini Dokter Awi Ortopedi Sudah Bisa Melakukan Operasi Untuk Operasi TKR Total Neu Replacement Jadi Sendih lututnya Diganti Jadi Tidak Ada Lagi Lutut Yang Rusak Itu Karena Diganti Dengan Lutut Yang Baru Dan Kita Disini Sudah Bisa Melakukan Dan Sudah Beberapa Kali Oleh Dokter Awi Luar biasa Ternyata Di Rumah Sakit Dr. Sudiana Sudah Lengkap Fasilitasnya Mulai Dari Medikament Tosannya Bisa Dari Non Medikament Tosannya Juga Ada Dari Sisi Rheamedic Kalau Sampai Derajat Yang Parah Pun Disini Juga Bisa Dilakukan Terapi Sampai Ketahap Operasi Oleh Dokter Tulang Atau Ortopedi Oke dokter Nah Ini Pertanyaan Yang Mungkin Ditanyakan Banyak Kira Kira Kalau Berubat Di Rehabilitasi Medik Ini Dikover BPJS Oh Iya Di Rehabilitasi Juga Tercover Dengan BPJS Sekali Lagi Rehabilitasi Medik Adalah Spesialis Penunjang Jadi Kita Melakukan Terapi Pasien Berdasarkan Permintaan Dari Dokter Utama Misalnya Orang Dengan Nyeri Lutut Atau Osteo Atritis Lini Pertama Dari Spesialis Adalah Spesialis Penyakit Dalam Dulu Nanti Dari Dokter Penyakit Dalam Akan Melakukan Terapi Medikament Dengan Obat Obatan Dan Segala Macemnya Kemudian Kalau Melihat Ada Gangguan Fungsi Kemudian Dokter Penyakit Dalam Akan Mengirim Ke Kita Ke Rehabilitasi Medik Untuk Dilakukan Terapi Rehabilitasi Medik Dan Itu Dicover BPJS Untuk Latihan Untuk Latihan BepJS Itu Dicover Bisa Sampai Seminggu Dua Kali Untuk Terapi Dan Latihan Jadi Program Rehabilitasi Ini Menjangkau Semuanya Karena Bisa Dijangkau Dengan BPJS Tapi Saratnya Itu Tadi Dari Dokter Pengirim Pertama Yaitu Dengan Dokter Puskesmas Atau Dokter Keluarga Dikirimnya Ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dulu Tapi Kalau Misalkan Untuk Pasien Umum Dokter Bisa Langsung Misalkan Punya Masalah Sendining Atau Ada Gangguan Berjalan Kalau Mau Konsul Dulu Bisa Nggak Sih Atau Tetap Harus Ke Penyakit Dalam Dulu Tetap Sekali Lagi Kalau Kita Dokter Itu Memandang Penyakit Dari Segi Yang Komprehensif Segi Yang Holistik Jadi Kita Nggak Bisa Oh Ini Cuma Terapi Rehab Medik Aja Oh Nggak Bisa Jadi Tetap Harus Lewat Dari Poli Penyakit Dalam Dulu Nanti Disana Akan Dilakukan Pemeriksaan Kemudian Dilakukan Pengebatan Medicament Atau Mungkin Inyeksi Dan Segala Macemnya Kemudian Baru Akan Dipirim Ke Rehab Medik Jadi Saran Saya Tetap Harus Penyakit Cukup Membuat Prustasi Prustasi Ke pasien Biasanya Enak Sebentar Terus Sakitnya Lama Kadang Kadang Membuat Prustasi Dokter Nah Tiap Kali Pasien Datang Sakit Lagi Dok Sakit Lagi Dok Makanya Penanganannya Di rumah sakit Ya Mesti Harus Holistik Kita Pakai Semua Yang Ada Disini Ada Dokter Penyakit Dalam Ada Dokter Rehab Kalau Perlu Dokter Bedah Kan Juga Ada Jadi Supaya Prustasinya Ini Enggak Berkepanjangan Kalau Prustasi Berkepanjangan Juga Kita Punya Bagian Rehab Itu Namanya Psikolog Itu Bagian Rehab Juga Pasien Pasien Dengan Riwayat Pengobatan Yang Lama Kemudian Dia Sudah Mulai Depresi Misalnya Pasien Stroke Pasien Stroke Kan Lama Pengobatan Bisa Dua Minggu Sampai Enam Bulan Itu Direhab Menjalani Sekian Lama Terapi Kadang-kadang Ada Rasa Jenuh Ada Rasa Depresi Ada Rasa Cemas Saya Bisa Jalan Lagi Bisa Saya Kerja Lagi Sama Osteo Atritis Kalau Dia Sudah Ngering Tertahankan Ada Gangguan Cemas Ada Gangguan Depresi Bagian Rehab Juga Salah Satu Yang Punya Psikolog Jadi Selain Fisioterapi Kita Akan Ketemukan Dengan Psikolog Biasanya Setelah Ketemu Psikolog Jadi Dia Bisa Lebih Nyaman Menerima Keadaannya Dan Nyerinya Tentunya Penanganan Yang sangat Holistik Di bagian Rehabilitasi Medik Mungkin Yang terakhir Bukan yang terakhir Mau Tanya Dokter Untuk Saran Saran Untuk Teman-teman Masyarakat Umum Apa Yang bisa Dilakukan Untuk Mungkin Mencegah Atau Kapan Kita Harus Mulai Pemeriksakan Diri Kedokter Iya Sekali Lagi Kalau Osteoartritis Itu adalah Penyakit Sendi Degeneratif Artinya Berkaitan Dengan Usia Berkaitan Dengan Sendinya Itu Dalam Menopang Berat Badan Maupun Berat Yang Dibawa Pasien Jadi Kalau Ada Keluhan Nyari Lutut Terus Kemudian Kekakuan Lutut Terutama Waktu Pagi Hari Kemudian Kalau Digerakkan Ada Suara Krepitasi Kretek Kretek Sudah Tanda Awal Untuk Terjadinya Osteoartritis Kalau Ada Seperti Itu Cepat Diperiksakan Ke Dokter Terdekat Atau Puskesmas Kemudian Untuk Yang Belum Terkena Osteoartritis Supaya Tidak Terkena Gimana Karena Osteoartritis Ini Sekali Lagi Penyakit Sendi Degeneratif Artinya Besar Kemungkinan Kita Akan Juga Kena Di Usia Kita Yang Mulai Di Atas 50 Tahun Ke Atas Terutama Faktor Risiko Itu Tadi Karena Beban Atau Pernah Trauma Beban Beban Bisa Dari Berat Badannya Jadi Kalau Memang Ada Obesitas Coba Diturunkan Untuk Berat Badannya Menurunkan Berat Badan Angkat Juga Tidak Boleh Terlalu Berat Ini Kalau Dari Penelitian Seperti Angkat Beban Lebih Dari 15 Kilo Risikonya Lebih Tinggi Kemudian Waktu Naik Turun Tangga Orang Yang Kerjanya Di Atas Pada Waktu Naik Turun Tangga Itu Beban Yang Disangga Lutut Itu 3 Sampai 5 Kali Daripada Waktu Dia Jalan Di Tempat Datar Jadi Naik Turun Tangga Ini Juga Bisa Mungkin Dikurangi Atau Kalau Ada Pilihan Lift Ya Pakai Lift Kemudian Orang Yang Sudah Ada Gangguan Fungsi Tadi Jadi Kakinya Sudah Bentuk O Kakinya Sudah Bentuk X Nyeri Yang Gak Berkesudahan Lebih Baik Di Periksakan Aja Kemudian Untuk Melindungi Lututnya Itu Tadi Ya Kalau Sudah Nyeri Pakai Deker Lutut Deker Lutut Itu Dipakai Waktu Aktivitas Jadi Waktu Jalan Atau Waktu Menumpu Berat Badan Tapi Kalau Duduk Lama Atau Tidur Deker Ini Harus Dilepas Kenapa Mesti Dilepas Karena Kalau Terpakai Terus Jadi Dia Atropi Ototnya Karena Yang Kerja Untuk Nopang Lutut Itu Bukan Ototnya Tapi Dekernya Itu Tadi Karena Otot Lama Nggak Dipakai Atau Karena Deker Itu Lama Lama Dia Atropi Makanya Orang Yang Pakai Deker Lutut Dia Harus Latihan Supaya Nggak Atropi Jadi Dilepas Pada Waktu Tidur Dan Latihan Dipakai Waktu Jalan Terus Untuk Pemakaian Alat Bantu Jalan Pemakaian Alat Bantu Jalan Pilihannya Kan Banyak Ada Walker Walker Itu Kakinya Empat Bentuknya Letter U Itu Dipakai Untuk Orang Nyari Lutut Dengan Gangguan Keseimbangan Yang Cukup Berat Misalnya Orang Yang Sudah Tua Karena Kakinya Empat Kalau Semakin Banyak Kaki Dia Akan Semakin Stabil Artinya Risiko Jatuhnya Kemungkinannya Lebih Kecil Kemudian Untuk Orang Yang Masih Aktivitas Banyak Pakai Tongkat Yang Kakinya Satu Atau Kakinya Tiga Seperti Itu Terus Kalau Yang Sudah Terkena Nyeri Lutut Juga Dimodifikasi Lingkungan Sekitarnya Misalnya Dia Biasanya Tinggal Rumahnya Dua Lantai Dia Biasanya Kamarnya Di Atas Aktivitas Sering Naik Turun Sudah Mulai Kita Sarankan Ke Pasien Kamarnya Dipindah Bisa Nggak Dilantai Bawah Jadi Nggak Banyak Aktivitas Naik Turun Kemudian Gerakan Jongkok Ini Yang Banyak Dihindari Juga Karena Kalau Jongkok Berdiri Beban Yang Di Sangga Lutut Sangat Besar Makanya Kalau Dia Masih Pakai WC Jongkok Kita Sarankan Untuk Pakai WC Duduk Di Awet Lutut Lututnya Eman Terima kasih Dokter Untuk Informasinya Sangat Banyak Untuk Kita Terutama Untuk Teman Awam Kemudian Mungkin Saran Juga Kalau Saran Untuk Teman Tenaga Kesehatan Terutama Di Fasilitas Pusas Mas Kadang Terus Menerus Dikasih Hanti Nyeri Terus Padahal Sudah Waktunya Merujuk Atau Bagaimana Oke Jadi Memang Sekali lagi Penanganan Osteo Atritis Itu Tidak Cukup Dari Obat Aja Yang Bisa Dilakukan Di Edukasi Itu Tadi Edukasi Kepasien Untuk Doin Protection Ya Proteksi Dari Sendinya Mengurangi Lut Mengurangi Beban Dilutut Seperti Dihindari Jongkok Kemudian Pakai WC Duduk Kemudian Kalau Perlu Pakai Tongkat Dan Pakai Dekker Kemudian Pasien Harus Disarankan Untuk Olahraga Olahraga Yang Tidak Menumpuk Seperti Sepedah Tadi Karena Disitu Ada Komponen Untuk Latihan Lingkup Gerak Sendi Ada Komponen Untuk Menguatkan Dari Otot Quadricep Kemudian Edukasi Ke Pasien Untuk Menurunkan Berat Badan Ini Mudah Diucapkan Tapi Sulit Dilakukan Tapi Pada Beberapa Pasien Saya Temukan Banyak Yang Berhasil Jadi Pertama Tentu Niatnya Yang Kencang Dia Harus Mengatur Untuk Kalorinya Istilahnya Kalau Orang Gemuk Supaya Kurus Kan Ada Defisit Kalori Artinya Makanan Ini Yang Harus Benar-benar Mulai Ketat Yang Banyak Mengandung Gula Kemudian Karbohidrat Harus Benar-benar Mulai Dibatasi Kemudian Aktivitas Fisik Olahraga Karena Kalau Cuma Diobati Ya Itu tadi Nyarinya Hilang Sebentar Kemudian Timbul Lagi Ya Karena Masih Gemuk Itu tadi Terima kasih Dokter Untuk Informasi Kesehatan Yang Diberikan Pada Hari Ini Terima Kasih Banyak Informasi Kita Terima Dari Terima Di Dari Dari Sisi Psikologi Pung Diperhatikan Disini Jadi Teman-teman Jangan ragu Sahabat Sutyono Jangan ragu Kalau Sakit Untuk Memeriksakan Diri Ke Rumah Sakit Dokter Sutyono Blora Juga Teman-teman Di FKTP Juga Kalau Memang Tidak Sesudah Waktunya Untuk Merujuk Silahkan Dirujuk Ke Rumah Sakit Dokter Sutyono Blora Karena Disini Fasilitas Untuk Penanganan Osteoartritis Sudah Lengkap Oke Terima kasih Mungkin Dari Dokter Ada Tambahan Sebelum Kita Tutup Ini Saya Sudah Buat Video Rehabilitasi Medik Pada Pasien Osteoartritis Mungkin Bisa diputar Setelah Tayangan Ini Video Rangkuman Tentang Rehabilitasi Medik Pada Osteoartritis Dan Termasuk Terapi-terapi Latihan Yang bisa Dipraktekan Di rumah Dan Edukasi Seperti Apa Yang Bisa Kita Sampaikan Ke Pasien Osteoartritis Video Ini Dibuat Oleh Tim Rehabilitasi Medik Yang Melibatkan Fisioterapi Terapi Okupasi Terapi Wicara Termasuk Psikolog Jadi Nanti Di akhir Acara Ini Bisa Dilihat Video Ini Dan Semoga Acara Pada Hari Ini Bisa Bermanfaat Untuk Semua Pemirsa Di Rumah Terima Kasih Terima Kasih Dokter Kuntur Bimbabwa Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Terima Kasih Untuk Seluruh Sobat Sutyono Boleh Menyaksikan Podcast Kita Pada Hari Ini Kita Akan Ketemu Lagi Di Podcast Selanjutnya Tentu Dengan Sekali Lagi Saya Dokter Trisna Rizky Hos Pada Hari Ini Mengucapkan Terima Kasih Dan Selalu Kita Ingat Bahwa Dokter Rumah Sakit Dokter Sutyono Sahabat Karib Kala Sakit Dan Sahabat Dekat Kala Sehat Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai